Terima kasih telah menonton Dari kesehatan hewan yang dijual sehat dan layak, Tim Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung mendatangi tempat penjualan hewan kurban di kawasan Gandasoli, Kabupaten Bandung. Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tim Kesehatan telah memeriksa 9.553 ekor hewan kurban yang terdiri dari 6.661 ekor sapi, 2.812 ekor domba, 79 ekor kambing, dan 1 ekor kerbau. Pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban, Pemerintah Kabupaten Bandung juga menyediakan rumah pemotongan hewan atau RPH untuk menyembeli hewan kurban bagi masyarakat. RPH disediakan untuk membantu masyarakat yang ingin menyembeli hewan kurban agar tidak terjadi kerumunan mencegah penyebaran COVID-19. Bupati Bandung, Dadang M. Naser menghimbau saat pelaksanaan penyebelihan, masyarakat tidak berkerumun di tempat penyebelihan. Dan saya himbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan pemotongan hewan kurban, pembagian dagingnya tidak diantrikan. Pemeriksaan hewan kurban di Kabupaten Bandung akan terus dilakukan. Bagi masyarakat yang membeli hewan kurban, diharapkan untuk lebih teliti saat membeli hewan kurban.